jadi istiqomah dalam akhlak jadi orang-orang just the way you are be yourself jadi diri sendiri jadi kemari ngomong yang mang yana umar bobotoh mang wani kan dirinya dari gen persib wanita pas persib main maghrib dirinya adaan pakai speaker jamru nyadut Heta wani Nso Ceteh bising maut kerjik itu an telah ngana onan jadi sholat leh ndak pernah saya di Braga dulu sebera geng motor tong 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 wasing barunya ishammuret aduh pedang sama lepik tong hiting kali letiknya coba kan banggedean kalem weh kema yang ada meikana datang polisi Bandung tengah Bandung Barat kebisa nggak seorang kasir kemari ngilu wudu naon pak, ngiring wudu, cik mentak koran urut ngampar harapun anu perang, kumal komen pertama nama, bubar anjing anu sholat tuh, kusolat mah bubarnya makai tanaga tuh tuh pasolat saya tidak lakukan itu kalau saya gak gaul dengan quran jadi ngalawan usma, kusolat pamanjikan pas saya yak sholat hasengahudankan, anu itikab kusolat sama berapa kali takbir, Allah Allah ngere jagus ya, nyolatan urut muntah udang wak, hari waskin la ilah haylallah ngerenya, etak gaul sariah gaul nyinggung gak? tapi ada kesadaran, dajjel mah mah kbq siin kumawat, maka dakwano paling enteng mah menerangkan bab kematian menyentuh masalah ibu, ayah indung terliwi nyeri ngalahirkan urang, tibatan ngalahirkan lamun anak nulahirkan tersoleh ibu kita kita nginjak buntung rokok dijilat diletak siin anak naluka bakar terido nyakayati kotokan tuh dileret diletakkan mamah lewi terido munepi nul dilahirkan asup naraka lamun urang tersoleh kalau urang terseripisan maka mati nul ahlak salimul akidah selamatkan akidah muha salamat muntah gaul karena yu majisanihi yu nasironihi pak abawahu tergantung lingkungan jadi majusi jadi nasrani tergantung lingkungan salimul akidah sohihul ibadah mati nul ahlak tina benerna ibadah teh nguatkan ahlak kewiul jismi dong melendor emang nusoleh mah nugaul mah uproad memanah menembak saya mah nahon karena banyak sekarang perempuan yang ingin ditembak jadi latihan menembak banyak tebing kuduh kuat jihad jihad bari batuk musuh kayak seri dong dipayai hazat sama payai sorangan senang kayaknya kawiyul jismi olahraga mang memanah berenang biar bisa merenangi kehidupan kenapa tisu laku karena cinta tidak pernah kemarau dakwah datangan si ganu tadi dongeng si awewe tunggu nama kan melendoy tersentuh kenapa tidak mau menyentuh karena tidak berhak untuk disentuh kecuali kolbuna dengan doa akhirnya kan ngomong sambil berbinar-binar air matanya terus aku harus kembali ternyata banyak dosa ya dari obrolan ini teh Allah lebih merindukan hamba yang kembali pulang kepadanya lebih dari bahagian seorang anak gembala yang hilang perbekalan dan anak gembalaannya Allah lebih bahagia akhirnya aku harus gimana hijrah bere baju untuk mengukuri dongeng muka gamis itu banyak yang out of the zona tapi itu memberi solusi bukan mencari sensasi salimul aqidah orang mengkau akidah benar sohihul ibadah sholat malamnya dikuatkan karena dakwah terberat itu di sholat malam menyebut orang-orang target dakwah kita yang kita sebut dan dia tidak tahu kita sebut seperti umar luluh lantai itu karena doa nabi maka jangan kejar fisik dan cantiknya atau ganteng dan gagahnya capek jangan kejar kalau kau cinta setengah mati tikung di sepertiga malam rental ngarana mohon izin aku meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku di sepertiga malamku cara bercinta yang paling asik itu di doa yang berlaku aku doa ya Allah ya Allah yang berlaku dengan muslim halus di hitbah langsung ku simus untuk keupahan ku isana saya mau stabil kehidupan aku doa hanya doa yang merubah takdir mati jadi perjalanan terkeren ternanjak terjauh sebenarnya ke masjid asli namam berat ke masjid sampai harus merangkak mau apa-apa hal manusia terkaya dunia orang yang sholat rokaat dua rokaat sebelum su subuh ke masjid the real man go to masjid lain cowok sejati ke masjid ganteng modis sispek awakna gagah sok ngiluan jumlah minggu harapun borma pret tarah ke masjid mamang kalau dipilih jadi salah laki orang teh berarti dia cowok php kenapa Allah aja tinggalin apalagi kita jadi ini gaul mah di masjid menang amalan masjid sehingga ini primus hijrah teku wisnu mustibahulah reza rey orang artis lain kasem itu di masjid sama nih hidup nih sing era itu ku nabi yusuf gaul tapi soleh kasep ngorakene nabi 50% ganteng lelaki ayah di yusuf versi on the spotnya 25% ayah di nabi muhammad 15% di nuker ngomong sesana nih bagi-bagi bayah itu udah takdirnya sama nyak gaul heee yusuf tuh gaul ajak naik ibadah ini menges miskin sombong deh mun sangsara isa sangsara ibadah bernat sulaiman ibadah nyak orang teh ibadah sahamane nyak seseta banget waduh maksud teh nyak jadi ngomong tadi teh gaul tapi soleh teh kunciannya salimul aqidah sohihul ibadah mati nul ahlak kawiyul jismi kuat awakna jika rasul sekali nonyok di nuperang cedak paeh nyaknya lain baru dah ke BFC nyak tapi di ceduhan tengah lawan nah kudu proporsional saya nuker di ceduhan saya nuker di tengah ini rasul di ceduhan ngelawan teh lain te buka ceduh gak perlu gitu loh sahamane ya tapi menapang sekali nonyok di satu riwayat wafat berarti kudu olahraga kawiyul jismi berarti sohihul eh salimul aqidah jaga aqidah mau bisa mentenangan ilmu mah sohihul ibadah ibadah kudu nyunah entong ngendelken sumangat ngejoas hijrah kerek dua minggu langsung ngahukuman batur sholat gebeda dah yang kaciri lewih ngagianti nuti ngalun sholat subuh batur dua rokaat genep sih sama dua rokaat dua rokaat halus kamu mau genep sih yang ngitung seorang kok bisa maka kudu sohih ibadah ulah capek gawe itu gak pake di teke kudu nyunah kalau semua pede hungkuman bisa boleh pemuda gaul tapi sholat itu pede pendamai dunia ulah ukur pede terpukuh ngus ngimaman mah kurang lah udah wabah ngerekam orang bacaan-bacaan gantengnya bisa rokaat kahiji al-fatihah aman kulhu aman rokaat kahdua ngahuleng bismillah aman tapi maca surat jamaah bakil subhanallah subhanallah terumah salah gerakan langsung malika tukang baik kulhu di isra baca berarti tergaul ngagul gua hawa nafsu kayak angkapuji lebay pere nye gaul nanya sebentar lagi dibuka momen pertanyaan nanya nunggaul nanya jika orang gaul di arab nyakit terlencar bahasa arab gaul udah orang soleh di arab gaul pedek terbisa bahasa arab nanya ku bahasa al-quran bahasa universal nanya kenawan nanya kenalaman syekh tahan min aina anta min indonesi ila aina ihdina surat mustaqim saya minta tolong kemana jangan lompeng ditunjukkan surat lezina an am gaul mah kia ke masjid jadi ilmu tahan am aduh tergaul akidah nanti salamat mah jadi gawian gawian ya gawian ya gawian orang adat bertak tad kemana udah ngejelaskan aku sikap dakwah man itu capek aku batur nengali orang jadi hayang shalat yuk ngaku shalat tapi batur reka masjid nengali orang lumpat cik men orang nge ngaji jadi alat dakwah awak te men nengali ustaz nengali mujami hayang bisa ngaji nengali ustaz hanan hayang bisa ngapalkan hadis oh jadi tertarik cik men batur nengali orang hayang ngaji yang utah karena begini ya punten sedikit lagi pertanyaan mah gampang fitri itu kan nol ibarat botol kosong kita dikosongkan lagi nol semua orang punya hak lebaran tapi tidak semua orang punya hak idul fitri nupuasa nupuasa lebaran ya dutarawih dutarawih lebaran hak semua orang dan budaya tapi idul fitri sorry audisi ketika kita dapat kesempatan dupitri dapat kesempatan dikosongkan botol kosong diisi air minular goceng diisi madu rada naik 50 ribu 20 ribu parbum channel jutaan botol cahigot jadi awas gaut tapi soleh setelah idul fitri mau diisi apa tapi ulang penasa suci ngas gaul ke masjid lalu ninggalin tukang masjid jadi alergi ngasih gaul jeng setelah jika dokter gigi anjar lulus terus praktek dihiji lembur di satu kampung buka murah diskon satu kali nyabut gigi 50 ribu murah bisa untuk unger yang dicabut saking murah datanglah di launching pertama dia praktek lima orang pasien datang dok saya unger langsung karena dokter baru grta menyikapi praktek di bius dicabut langsung histeris 25 pasien opat kabur 50 ribu cabut hantu hiji 50 ribu berapa dok yang nanya saya tulis nana mestinya 50 ribu jadi 250 kenapa dok coba nyeri coba mahal gara gara meneng ngorowok opat lumpat kuna orang menang duit 250 ribu lo lo baju lemak no hayang gaul jika orang dengan kesolehan dengan kong yang soleh tidak mau masuk karena kita tidak soleh tidak lumpat karena orang bersih tidak bersih merasa pintar tidak pintar merasa asli saya copet di gaulan minimal pas istri saya mau dicopet di tigri kurajana pemajikan si ustaz siapa pemajikan orang goblok lain ternyata di copet minimal tidak belahan ayat 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 2 saling tolong menolong dalam ketakwaan kencang bisa rubah deketan minimal ini kriminal menunda rasa lapar asli ini dah yang berharma gampang itu tak 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 Terima kasih.